Kalau ada pernyataan bahwa kita semua memiliki kesempatan atau peluang yang sama, gue yakin 100% itu akan menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, apapun peluangnya, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Yang membedakan dari masing-masing kita untuk menggapai sebuah peluang atau kesempatan adalah prosesnya. Percaya atau tidak, masing-masing dari kita memiliki kemungkinan kita mendapatkan peluang yang kita inginkan adalah sama, yaitu 100%. Apapun kesempatannya, apapun peluangnya, baik peluang untuk jadi orang kaya yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, atau orang kaya yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, ataupun kesempatan untuk menjadi orang yang pintar, baik orang pintar yang bisa membantu orang di sekitar kita, ataupun orang pintar yang cuma bisa mengambil kesempatan dari ketidaktahuan orang. Dan bahkan, kita dikasih kesempatan dan peluang untuk menjadi orang jujur ataupun seorang penipu. Percaya atau tidak, kita semua bisa menciptakan peluang kita sendiri. Apapun modal yang dikasih Tuhan kepada kita, yang jelek punya kesempatan untuk mendapat istri cantik, yang bodoh punya kesempatan yang sama untuk jadi orang pintar, bahkan yang jujur punya kesempatan untuk menjadi seorang penipu atau pembohong. Lalu pertanyaan besarnya adalah, apakah gue, Sentot Aprianto, owner dari Senja Custom, mengambil kesempatan atau peluang dalam melakukan penipuan kepada kalian, para customer Senja Custom? Atau bahkan, gue sudah melakukannya. Dan seberapa banyak korban dari penipuan yang pernah gue lakukan? Cara pintar untuk menjawab semua pertanyaan itu adalah, dengan cara mensubscribe channel Youtube ini, like, komen, ditonton sampai selesai. Dan selamat datang di episode, pengunggapan besar, di balik kebohongan, Senja Custom. Terima kasih buat kalian yang sudah men-subscribe channel Youtube ini, dan sekarang mulai kita kupas kasus dalam permasalahan ini. Gue punya keyakinan, kalau sebenarnya semua dari kita punya sosok monster kita sendiri. Atau bahasa mudahnya adalah, sejujur apapun orang, sebaik apapun orang, pasti ada sisi jahat. Inilah kenyataannya, banyak sekali peluang untuk gue melakukan kebohongan, untuk gue melakukan penipuan, di bengkel motor, yang sudah 9 tahun ini gue dirikan. Dimana, 80% dari customer Senja Custom, belum pernah bertemu langsung dengan gue, secara langsung. Dan bahkan, kalau kalian mengikuti channel Youtube gue, kalian mengikuti channel Youtube Senja Custom, hampir semua customer Senja Custom adalah orang jauh. Bandung, Ambon, Lombok, Sidoarjo, dan bahkan, yang terakhir sebelum video ini dipublikasikan, customer Senja Custom adalah orang yang tinggal, di ujung barat Indonesia, yaitu, Sabah. Bahkan beberapa customer Senja Custom yang lainnya, berada di luar negeri, saat mereka pesan motor di Senja Custom. Belum terhitung customer Senja Custom yang lainnya, yang hanya sekedar beli spare part custom di Senja Custom, atau spare part variasi di Senja Custom, yang tentunya, nggak bisa gue sebutkan satu ke satu. Cara mengkoreksinya adalah, silakan kalian cek di akum Youtube gue, tonton semua video dari Senja Custom, dan sudah dipastikan pernyataan gue, bahwa hampir 80% dari customer Senja Custom, belum pernah bertemu gue secara langsung adalah, benar. Terkendalah waktu dan jarak. Dan hal ini memberikan kesempatan kepada gue, owner dari Senja Custom, untuk melakukan penipuan, atau sebuah kebohongan. Bukan hanya bawa kabur uang konsumen, bahkan gue juga bisa bawa kabur motor mereka sekaligus. Atau mungkin, ya hanya sekedar kebohongan-kebohongan kecil, yang sulit diprediksi. Semisal contoh bengkel yang sekedar ngasal, gantus spare part, tanpa melakukan diskusi terlebih dahulu dengan customer. Atau mungkin, alasan-alasan lain yang bisa menambah, pundi-pundi penghasilan gue. Karena gue pastikan, kita semua punya monster dalam diri kita masing-masing. Dan karena alasan itulah, gue berusaha sekuat mungkin untuk menahan monster dalam diri gue. Agar kemungkinan gue dalam melakukan penipuan, sangat, 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 kecil. Atau mungkin, jangan sama sekali. Dengan cara apa supaya kemungkinan gue melakukan penipuan, sangat gak mungkin? Pertama, gue harus tampilkan dengan jelas muka gue. di setiap video-video gue. Hal ini menjadikan sulit buat gue untuk melakukan penipuan. Karena apa? Kalau gue melakukan penipuan atau kebohongan pada kalian, dengan mudah kalian bisa menjebloskan gue atau melaporkan gue ke jalur hukum. Yang kedua, di semua platform yang gue gunakan sebagai alat untuk progresi, yaitu YouTube, Facebook, Instagram, apapun, gue menggunakan satu nama, yaitu Senja Custom. Hal ini akan membuat gue jauh lebih sulit lagi untuk melakukan penipuan. yang ketiga, gue selalu dengan jelas menyebut nama gue, nama lengkap gue, Sentot Apriato, di setiap video gue. Bukan nama panggung, bukan nama samaran, tetap jelas, itu nama asli gue, sesuai dengan identitas gue. Tanpa gue potong depannya doang, tanpa gue potong belakangnya doang, jelas, Sentot Apriato. Walaupun nama gue nggak bagus, tapi gue akan dengan jelas menyebut nama gue sesuai dengan identitas gue. Dan hal ini membuat gue jauh, 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 lebih sulit lagi untuk melakukan penipuan. Dan kalaupun gue masih bisa melakukan penipuan, nggak perlu jalur hukum, nggak perlu jasa intelijen. Kalian bisa melacaknya sendiri. Karena gue sadar betul bahwa hijau digital akan sulit terhapus. Yang keempat, Senja Custom akan sering melakukan live streaming untuk laporan progres pengerjaan motor di Senja Custom. Live streaming, formatnya video, bukan hanya sekedar foto. Dimana nggak mungkin dalam live streaming gue bisa melakukan pengeditan video. Untuk saat ini tentunya. Ya, memang teknologi semakin berkembang. Mungkin ke depannya live streaming bisa di-edit. Tapi bukan live streaming namanya kalau di-edit. Intinya, gue sendiri yang dari awal menciptakan sistem ini. Sistem yang akan sulit membuat gue untuk melakukan penipuan. Tapi kalau dari kalian masih ada pertanyaan, Ah bang, nggak ngaruh. Gue aja masih ketipu sama temen gue sendiri yang jelas-jelas gue kenal. Ya, kalau itu sih, detol. Apa itu bang? Gerita lo tolol. Maksudnya begini, kalau gue masih bisa nipu kayak yang temen lo lakukan sama lo, gue yakin Senja Custom nggak akan bertahan selama ini. Kepercayaan dari kalian, para customer Senja Custom, akan hilang. Dan akhirnya Senja Custom, tutup. Karena gue pastikan, temen lo yang nipu lo tadi, gue yakin hanya bisa menipu lo satu kali. Kenapa? Karena gue yakin, sekali dia nipu lo, lo juga nggak akan mau lagi main sama dia. Gitu nggak? Ya, kalau sampai kejadian dua kali, lo ketipu sama temen lo, ya itu lo yang bego. Detol. Apa itu bang? Gerita lo tolol. Masih lucu. Dan terserah kalian, mau percaya atau nggak ke gue. Tapi satu hal yang gue pastikan, di Senja Custom, sistem seperti ini akan terus berlanjut. sistem yang akan membuat gue sangat sulit untuk melakukan kebohongan atau peninggungan. Dan seperti di awal video tadi gue sebutkan, bahwa kita semua memiliki peluang yang sama untuk meraih sukses. Maka, satu hal gue pastikan di sini adalah, jangan tinggalkan peluang kalian yang satu ini. Yaitu, komentar membawa video. Karena itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh orang yang memiliki peluang untuk sukses. Gue pastikan itu. Dan pada saat kalian meninggalkan jejak di video ini, apapun itu, entah itu komen, like, dislike, atau apapun, maka video ini akan semakin menyebar. Dan kalian ikut serta membuat gue, jauh lebih sulit untuk melakukan peninggungan. Satu lagi, terima kasih telah menyaksikan video dari Senja Custom. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube ini, follow juga Instagram gue di Senja Anderson Custom, atau rentek test kebuah di Senja Custom. Terima kasih, tetap berkarya, dan salam satu asfalt. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.